Kuliner khas Sumatera Barat yang satu ini mungkin tidak semua orang yang tahu, namanya Kue Serabi Bakar. Kue ini memang tidak begitu banyak dijual dan bahkan hanya ditemukan di daerah-daerah khusus. Sementara untuk di kota Padang sendiri dapat ditemui di jalan Auduri nomor 35. Yose Saputra, anggota posdaya Pegati Sejahtera, menyebutkan, makanan khas ini dibanderol cukup murah di kantong. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan yakni santan kelapa, tepung, dan gula merah. Sementara untuk tungkunya sendiri, dihangatkan menggunakan gas. Untuk memasak dibutuhkan waktu kurang lebih selama 3 menit, dengan suhu tergolong tinggi. Sejak pukul 2 siang hingga tengah malam, Yose mampu menjual Serabi Bakar hingga 80 buah. Dengan pelanggan beragam, mulai dari masyarakat sekitar hingga warga yang melintas. Untuk memanjakan pengunjung, istri Yose juga membuka usaha jus buah. Usaha yang ditekuni sejak belasan tahun. Tahun tersebut saat ini dalam proses pengembangan. Melalui pembinaan dari posdaya Pegati Sejahtera dan peminjaman modal dari Tabur Puja, ia berencana memasukkan produknya ke salah satu mal di kota Padang. Sementara itu, manajer Tabur Puja di Koperasi Serba Usaha Dewantara Rana Minang, Padang, Indra yang datang langsung mencicipi mengakui, rasa Serabi Bakar milik Yose benar-benar seleranya orang Minang. Yakni ada rasa manis dan rasa tepungnya. Menurutnya cukup jarang menemukan di kota Padang, sehingga sekali-kali mencicipi Serabi Bakarnya, rasanya sungguh enak di lidah. Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Posdaya Pegati Sejahtera, Dian Permata mengatakan, rata-rata nasabahnya memang bergerak di bidang perdagangan dan usaha kuliner. Bisa dikatakan, tidak satupun anggota yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan, mengingat kawasan tersebut terletak dekat dari pusat kota Padang. Jadi, pada umumnya, pegawai, swasta yang bekerja sama pihak swasta, yang berusaha sendiri, sepertinya jualan, jualan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari. Hingga saat ini tercatat jumlah anggota yang aktif sebanyak 86 orang. Menurutnya, terjadinya nol tunggakan karena berkat komitmen dari masyarakat saat mengajukan pinjaman modal usaha ke Taburboja. Dari Padang, Sumatera Barat, Muhammad Nolihenra, Jondana TV, melaporkan.